Israel disebut jatuh ke dalam perangkap Hamas Hal itu diungkap oleh koresponden militer surat kabar Yediot Akronot Yossi Yahushua pada 27 November lalu Jurnalis Israel itu mengatakan bahwa Hamas dan pemimpinnya Yahya Sinwar telah memanipulasi Israel sehubungan dengan jeda kemanusiaan Yahushua menambahkan bahwa Hamas sedang menentukan syarat-syarat perjanjian dengan Israel Mulai dari jumlah warga Palestina yang dibebaskan Serta identitas tawanan perang Israel yang ingin dibebaskan Yahushua bertanya mengapa tentara pendudukan tidak melancarkan serangan darat besar-besaran Terhadap Han Yunis dan Rafah di jalur Gaza Selatan Pada saat yang sama ketika mereka melancarkan serangannya ke Gaza Utara Seperti diketahui dalam agresi militernya ke Gaza IDF membagi wilayah kantung itu menjadi dua bagian utara dan selatan IDF mengusir warga di Gaza Utara untuk bindah ke selatan Tetapi juga menembaki mereka di jalur koridor yang sudah ditentukan IDF kemudian mengepur habis Gaza Utara namun belum juga menemukan keberadaan Hamas Militer Israel kemudian berencana memperluas operasi tempur ke Gaza Selatan Wilayah yang mereka tunjuk bagi pengusir warga Palestina Sebelum itu dilakukan Hamas memaksa mereka untuk melakukan pertukaran tahanan Dalam skema gencatan senjata bertajuk jeda kemanusiaan Dia juga menggarisbawahi saat-saat penghinaan yang dialami Israel pada Sabtu pekan lalu Ketika Hamas memutuskan untuk menunda pembebasan tahanan gelombang kedua Yang mengutip forum militar yang mengatakan bahwa perang tidak akan membuahkan hasil Jika tidak menguasai perbatasan dengan Mesir Setelah menguasai rafah Israel harus mengancam akan memutus seluruh jalur kehidupan di Gaza Jika semua tawanan perang tidak dibebaskan Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!